Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, KPK kembali di landa gonjang-ganjing. Kali ini dipicu oleh pengunduran diri Kepala Humas dan mantan jurubicara KPK, Febri Diansyah. Bukan hanya itu, bersama dengan Febri Diansyah juga ada beberapa karyawan KPK yang sudah mundur. Apa yang terjadi sehingga Febri sampai mundur dari KPK? Apakah dia sudah jengah dengan situasi KPK yang saat ini? Lalu bagaimana nanti setelah KPK dia tinggalkan, kemana dia akan melanjutkan perjuangannya? Simak pembicaraan saya dengan Febri Diansyah dalam Newsmaker berikut ini. Yuk, ikuti. Ya, selamat siang Mas Febri Diansyah. Apa kabar ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik. Semua juga sehat-sehat. Amin. Kegiatan apa ini di rumah? Kegiatan di rumah ya kegiatan harian begitu ya, karena lagi cuti. Oh, lagi cuti. Jadi urusan-urusan kenegaraan di rumah lah begitu ya. Tapi belum, masih di KPK sampai tanggal ini masih kan? Masih, masih. Jadi mulai kapan? Surat diajukan 18 September, berarti one month notice efektif insya Allah 18 Oktober itu. Oh ya, satu bulan lah ya. Satu bulan gitu. Jadi ada masa peralihan, dan ada beberapa hal juga kan yang memang harus dikerjakan dulu. Nah, prosesnya kan satu bulan kan dari sejak surat diajukan, dan keputusan untuk kemudian akhirnya selesai di urusan di KPK. Tetapi memutuskan untuk mundur itu kapan persisnya? Kalau diskusinya ya, pembicaraan bersama teman-teman itu sebenarnya pergulatannya sudah terjadi sejak, sudah agak lama ya. Berapa lama itu lama? Sekitar satu tahun mungkin ya. Kalau di surat kan saya sebut 11 bulan ya. Karena memang kondisi hukum yang berubah itu efeknya kan baru setelah Oktober sebenarnya sekitar 11 bulan. Tapi kurang lebih satu tahun lah, karena kita ingat tahun lalu memang ada diskusi yang cukup intens ya. Bahkan KPK secara kelembagaan waktu itu bersikap terhadap poin-poin revisi undang-undang KPK ya. Pada saat itu ada semacam poin-poin krusial memang yang kami pandang beresiko bagi kelembagaan dan independensi KPK kalau diteruskan. Tapi ternyata diteruskan dan setelah itu kami mulai berdiskusi jalan apa yang akan kita pilih, tapi tetap menuju upaya pemberantasan korupsi. Jalan kan bisa apa saja. Tapi waktu itu kami sepakat bahwa ya kita harus bertahan dulu di dalam, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan saya sendiri sudah bertahan sekitar 11 bulan. Saya coba lakukan banyak hal bersama teman-teman. Tapi rasanya ketika di bulan September kemarin pertanyaan awalnya terjawab. Awal? Pertanyaannya sederhana bahwa ini pertanyaan juga yang saya ajukan ke diri sendiri ketika baru masuk ke KPK begitu ya. Seberapa signifikan kita bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi? Bisa saja di KPK. Jadi ketika memilih ke KPK pertanyaannya apakah ketika saya di KPK saya bisa berkontribusi signifikan untuk pemberantasan korupsi? Kalau ya, pada saat itu saya putuskan untuk masuk kan, ikut seleksi Indonesia memanggil. Tapi pertanyaan itu saya ajukan kembali pada sekitar bulan Agustus atau September ini dan saya dapat kesimpulan. Ini pendapat saya pribadi ya. Teman-teman juga punya pertimbangan masing-masing secara pribadi. Kemudian saya berpikir bahwa ya kontribusi saya untuk pemberantasan korupsi mungkin akan lebih signifikan kalau saya berada di luar. Artinya situasi KPK sekarang sudah tidak kondusif lagi untuk pemberantasan korupsi? Apa bisa dikatakan seperti itu? Saya tidak ingin menyimpulkan seperti itu karena mungkin pendapat banyak pihak bisa beda-beda terhadap kondisi KPK ya. Saya lebih mempertanyakan secara reflektif dalam diri saya sendiri karena kalau saya bertahan dalam pertimbangan saya, kalau saya bertahan dan kemudian saya tidak bisa berkontribusi secara signifikan, maka saya perlu berpikir serius untuk mengevaluasi diri sendiri dan di mana saya lebih bermanfaat rasanya. Ini yang cukup lama ya pergulatannya, pergulatan logika, pergulatan rasional, dan juga pergulatan perasaan yang terus-menerus kami pertanyakan di dalam. Titik krusial apa sih sebetulnya yang paling membuat akhirnya menyimpulkan, oh saya lebih tepat di luar? Kalau spesifiknya sebenarnya tidak ada. Jadi tidak ada satu momen yang sangat mempengaruhi begitu, tidak. Tapi ini proses yang panjang. Jadi bisa disebut semacam, sudah memperhatikan kondisi yang ada, harapan-harapan publik bagaimana terhadap KPK, bagaimana masukan-masukan dan juga bahkan kritik dari publik terhadap KPK dan mengukur diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab harapan publik tersebut? Maka saya sampai pada kesimpulan tadi. Rasanya kontribusi saya lebih dibutuhkan di luar dibanding ketika saya berada di dalam KPK. Saya memang punya banyak pertimbangan lain juga terkait dengan perubahan kondisi yang ada di KPK. Ada banyak ya perubahan situasi politik hukum. Namun rasanya juga kurang tepat kalau saya kemudian menyampaikan terlalu rinci apa yang terjadi di dalam KPK, karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya memang perlu diselesaikan secara internal seperti itu. Dan saya pikir mungkin semua bisa dirumuskan dari satu kalimat sederhana bahwa memang kondisi KPK sudah berubah. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal yang saling berkelindan satu dengan yang lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Kalau teman-teman lain kan sudah ada yang memilih bahkan lebih dulu ya. Kemarin saya dengar ada 37 totalnya. Meskipun itu tidak semua pegawai tetap. Ada pegawai negeri yang dipekerjakan. Artinya kalau PNS yang dipekerjakan itu kembali ke instansi asal sebenarnya. Bukan mengajukan pengunduran diri. Artinya kan begini, misalnya ada. Kalau kita saksikan ya, ini isu yang common saja lah. Pertama, munculnya fungsi Dewan Pengawas. Kedua, kemudian ada kasus yang terkait dengan kasus etik, Dewan Etik. Lalu ketiga, ada kasus menggantung soal penyidik, novel Baswedan, yang sampai saat ini belum jelas. Apa dari, apa tiga-tiga ini masuk dalam bagian yang mempengaruhi situasi itu? Suasana keberhatinan? Jadi saya cerita, mungkin lebih pas kalau saya cerita ke saat saya ketemu Dewan Pengawas ya. Hari Selasa itu, hari Senin saya ketemu pimpinan, hari Selasa saya ketemu Dewan Pengawas. Nah hari Selasa itu, saya bilang, diskusilah sama Dewan Pengawas, selain bilang pamit gitu ya. Dan Pak Tumpak saat itu bertanya, apa masukanmu terhadap Dewan Pengawas? Saya berikan sejumlah masukan, tapi ada satu poin krusial, saya kira yang juga saya sampaikan. Bahwa ujian bagi kredibilitas Dewan Pengawas, dan di mata publik ya, karena saya kan membaca informasi-informasi, di tim kami juga membaca informasi terkait dengan Dewan Pengawas, dan terkait dengan KPK, maka saya bilang, ujian bagi kredibilitas Dewan Pengawas KPK itu, salah satunya ada pada tiga putusan etik. Tiga putusan etik itu memang yang paling menonjol, itu yang paling disorot, itu kan terkait dengan pelanggaran etik Ketua KPK, yang diputus pada hari Rabu. Tapi sebenarnya ada tiga proses. Yang pertama, Ketua Wadah Pegawai KPK, yang kedua Ketua KPK, dan yang ketiga, yang putusannya nanti diundur pada tanggal 12 Oktober ke depan, itu adalah pelaksana tugas, mantan pelaksana tugas Direktur Pengaduan Masyarakat. Persoalannya macam-macam sebenarnya di sana, itu yang saya sampaikan bahwa itu bisa jadi ujian buat kredibilitas Dewas. Kenapa ini penting? Karena kalau kita perhatikan, banyak sekali kritik pasal revisi undang-undang KPK ke Dewan Pengawas. Tapi kritik itu adalah kritik yang katakanlah lebih pada aspek hukum dan aspek strukturnya. Karena struktur Dewan Pengawas ini kan konsekuensi dari undang-undang. Sementara, di satu sisi orang juga melihat Dewan Pengawas diisi oleh tokoh-tokoh yang punya kredibilitas yang tidak diragukan. Nah, masyarakat kan berada pada dua sisi itu. Jadi memilih percaya atau tidak percaya itu tergantung dari apa yang dikerjakan pada akhirnya. Jadi siapapun, apa sependekar apapun mereka, kalau hasil kerjanya mungkin tidak sesuai ekspektasi, boleh jadi itu berarti layak tidak dipercaya begitu ya kira-kira? Saya menyampaikannya lebih pada ujian ya. Karena kami, Mas, itu kan melakukan pemantauan dan analisis pemberitaan ya. Untuk semacam cermin, Mas. Jadi agar menjadi cermin bagi KPK, bagaimana sih masyarakat itu melihat KPK? Dari media masa dan juga dari media sosial. Nah, dari analisis ini kelihatan sebenarnya apa sih yang diperhatikan oleh masyarakat dan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan trust publik atau kepercayaan publik terhadap KPK. Ada anggapan begini juga? Misalnya kayak tadi soal wadah kepegawaian yang dianggap eksklusif dan misalnya melampaui apa yang seharusnya mereka kerjakan. Sebetulnya seperti itu atau tidak sih sebetulnya? Saya juga anggota wadah pegawai ya. Dan sebagian besar pegawai KPK itu anggota wadah pegawai. Meskipun saya bukan pengurus. Di kerja-kerja yang dilakukan wadah pegawai, itu sebagian besar sebenarnya adalah terkait dengan advokasi atau pembelaan terhadap pegawai. Contoh yang paling sederhana ketika ketua wadah pegawai kemarin diproses di Dewan Pengawas, sebenarnya itu terkait dengan pembelaan atau advokasi yang dilakukan oleh wadah pegawai terhadap salah satu penyidik Polri yang dikembalikan ke instansi asalnya. Padahal di instansi asalnya dari Polri sebenarnya sudah dibatalkan atau tidak jadi begitu rencana. Tidak jadi diminta gitu ya, tidak jadi tarik gitu. Ada semacam miss mungkin ya komunikasi awal. Tetapi ternyata sudah dikembalikan dan ada pernyataan misalnya terkait dengan gaji dan lain-lain. Itu yang diuji kemarin. Jadi justru terkait dengan kepentingan pegawai KPK. Dan menurut saya sudah sewajarnya wadah pegawai itu membela pegawai. Membela dalam artian tidak selalu harus berseberangan. Tapi kalau memang ada pendapat yang sangat berbeda, ya positioning wadah pegawai memang perlu membela pegawai. Dan sebelumnya kan ada gugatan ke PT UN juga terhadap pimpinan sebelumnya ya. Waktu itu Pak Agus Harjo gitu kan. Dan itu tiga pegawai yang mengajukan itu dikabulkan oleh PT UN sampai berkekuatan hukum tetap. Artinya proses koreksi di internal sebenarnya itu proses yang wajar yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tadi kan publik kan tidak tahu bahwa sebagian publik ada yang menganggap wadah pegawai ini dia sampai campur tangan pada hal-hal yang bukan semestinya menjadi wilayah mereka. Apa benar seperti itu? Saya tidak melihat hal itu sih. Bahwa mungkin ada yang terganggu begitu ya. Karena ini kan agak berbeda dengan tradisi di birokrasi. Sebagaimana umum mungkin yang kita ketahui. Kalau di birokrasi itu ya Anda sebagai bawahan misalnya ya Anda harus patuh dengan atasan. Itu yang berbeda di KPK. Setidaknya yang saya rasakan sekitar selama tujuh tahun kurang satu bulan lah nanti ya berada di KPK. Loyalitas pegawai KPK itu tidak pada atasan. Tidak pada pimpinan bahkan. Tapi pada nilai yang dianut bersama. Memang kami diajarkan begitu sejak pertama kali masuk KPK. Saya ingat betul di tahun 2013 ya ketika saya masuk di bulan November. Saya dididik, dilatih waktu itu dua bulan di Pusdik Pasus, tempat pelatihan Kopasus di Batu Jajar, Jawa Barat. Ada materi fisik, mental dan juga substansi-substansi dan sistem nilai sebenarnya yang diberikan pada kita. Termasuk konsep egaliter tersebut. Bahwa kemudian ada yang kaget, kenapa ini atasan, bawahan saya kok nggak nurut. Sebenarnya bukan nggak nurut. Kalau itu benar dan sesuai rule, sebenarnya nggak ada masalah. Saya sampaikan juga ke pimpinan misalnya, Mas. Ketika rapat pimpinan, pimpinan mengatakan poin A, B, C, D dan kemudian membahasnya di rapat. Yang kami pahami adalah rapat itu tentu bukan hanya untuk men-stempel kebijakan, tetapi mendengar masukan-masukan. Kemudian saya sampaikan masukan yang mungkin ada beberapa bagian yang berbeda dari apa yang difikirkan oleh pimpinan atau informasi apa yang diterima oleh pimpinan. Kemarin pada saat pamit, saya sampaikan begini. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tetapi jadi kewajiban saya sebagai salah satu pejabat struktural di KPK untuk memberikan Bapak informasi yang mungkin saja berbeda dari perspektif yang lain agar Bapak tidak hanya mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang disenangi saja. Karena kita tidak bisa pungkiri dalam sebuah birokrasi, mungkin saja ada yang sekedar iya-iya atau patuh atau manut saja pada atasan atau memberikan informasi dari perspektif yang lain saja. Itulah gunanya rapat dan justru saya menjerumuskan atasan saya atau menjerumuskan pimpinan saya kalau saya tahu sesuatu keliru, kemudian tidak saya ingatkan. Nah ini contoh tradisi-tradisi yang selama ini berjalan. Saya tidak tahu apakah ke depan tradisi ini masih berjalan setelah KPK diletakkan di rumpun eksekutif dan menjadi ASN. Saya tidak tahu hal tersebut. Tetapi yang pasti kami diajarkan untuk loyal pada nilai dan diskusi itu hal yang wajat. Bahwa pimpinan tidak menerima saran itu, ya silahkan saja itu keundangan pimpinan. Saya tidak boleh baper juga begitu. Saya mengusulkan hal yang berbeda. Jadi itu sebetulnya kebiasaan atau nilai yang sudah disistematisasikan. Misalnya ada Code of conduct gitu kan. Saya cenderung mengatakan itu sebenarnya nilai yang tertulis sekaligus dikembangkan di dalam KPK. Kenapa saya sebut tertulis? Karena di aturan kita yang berlaku itu justru ada kewajiban bagi pegawai untuk melaporkan misalnya kalau ada pelanggaran di sekitarnya. Pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh kolega bawahannya atau atasannya. Dan bahkan justru ada kewajiban untuk mengatakan atau mengingatkan atau bahkan menolak kalau ada perintah yang melanggar ketentuan undang-undang atau ketentuan etik yang berlaku. Tentu saja komunikasinya itu perlu komunikasi yang tidak, yang tepat juga ya untuk mengingatkan hal tersebut. Tapi poin yang paling mendasar adalah proses checks and balances itu selama ini terjadi dan itu memang dikembangkan sedemikian rupa. Nilai inilah yang menjaga kami di KPK untuk tetap bisa tegak berdiri, untuk tetap bisa bekerja tanpa tergantung pada personal. Nah setelah ada perubahan aturan ya, tadi beberapa rumpun tadi ada undang-undang yang mengatur KPK, Dewan Pengawas termasuk wadah pegawai. Nilai-nilai itu selama 11 bulan ini masih dipegang teguh atau mulai tergerus? Saya melihat sejujurnya ya, ada kondisi memang yang berubah. Meskipun beberapa orang teman, baik di level pejabat struktural, pejabat struktural ini setingkat eselon 1 dan eselon 2 dan beberapa eselon 3 ya, terutama eselon 1 dan eselon 2, itu masih ada yang menjaga dan berupaya untuk tetap menyampaikan apa adanya ketika, meskipun berbeda misalnya dengan rencana kebijakan pimpinan, itu tetap dilakukan. Meskipun kita tahu mungkin kondisi juga sudah ada yang mengatakan ini KPK dalam tanda kutip KPK yang baru begitu, atau dengan istilah-istilah yang lain, tapi kami tetap berupaya untuk itu. Tapi kami nggak tahu ya nanti setelah betul-betul ASN semua, apakah culture itu masih ada atau tidak? Tapi sebetulnya culture yang Mas Febri sebutkan tadi, kalau menurut saran subjektif Mas Febri, ini mestinya dijaga. Ya, mestinya dipertahankan dan dijamin begitu ya Mas ya. Dijamin ya, digaransi ya. Jangan sampai juga ketika ada pegawai yang berani mengatakan apa adanya dari perspektif yang berbeda begitu. Kalau soal sopan pasti teman-teman sudah pahamlah secara sopan bagaimana cara menyampaikannya begitu. Nah, itu mestinya dihormati saja bahwa keputusannya berbeda itu lain hal. Karena kami juga menghargai kalau atasan itu punya pertimbangan lain dan keputusan lain itu kewenangan dari mereka. Jadi wajar-wajar saja. Meskipun kami juga paham bahwa kewajipan kami adalah mengingatkan gitu. Dan terus mencoba memegang sistem nilai itu. Tapi kalau kemudian pegawai itu dituduh tidak loyal kepada atasan, ya memang bukan loyalitas seperti itu yang dipahami di KPK selama ini. Jadi loyalitas dalam versi nilai-nilai yang selama ini memang sudah ditransformasikan ya untuk seluruh pegawai di KPK. Nah, kembali ke soal tadi pengunduran-sat pengunduran. Respon pimpinan kan berbeda-beda ya. Kalau ada komisioner yang mengatakan, yang mengkritik, ya kalau kita mau berjuang ya mestinya tidak lari dari gelanggang. Tetap berjuang. Anda merasa dianggap lari dari gelanggang atau bagaimana? Waktu itu kan saya balas gitu ya, di Twitter ya saya retweet. Kemudian saya sampaikan, saya sebut saja lah ya, saya bilang terima kasih Pak Gufron, hormat saya untuk Anda. Tapi beliau justru membalas, sama-sama Mas Febdi adalah kawan seperjuangan saya. Itu kurang lebih, meskipun orang bisa punya pemahaman macam-macam ya. Tapi bagi saya secara pribadi sebenarnya tidak begitu penting disebut sebagai pejuang atau disebut hal-hal yang lain. Karena kalau kita punya pemahaman yang lebih komprehensif gitu, atau minimal kalau kita tahu perbedaan antara perang dengan pertempuran, kita paham betul, perang besar kita ini saat ini ya perang melawan korupsi. Dan jangan pernah berpikir perang itu bisa dimenangkan hanya oleh satu institusi saja. Tidak akan pernah. Di negara manapun tidak akan pernah. Di Indonesia apalagi. Nah perang itu punya banyak pertempuran. Pertempuran-pertempuran inilah yang kemudian saya secara pribadi dari pengunduran diri itu memutuskan bahwa saya memilih pertempuran yang lain tapi tetap dalam perang yang sama. Jadi kalau analoginya gelanggang, saya memilih gelanggang yang lain yang saya kira saya bisa berbuat lebih banyak di sana untuk memenangkan perangnya. Silahkan saja kalau dianggap itu dalam konteks yang lain gitu kan. Kalau bagi Pak Gufron mendapatkan label pejuang itu penting, ya saya bisa sebut juga semoga Pak Gufron benar-benar menjadi pejuang di dalam sana gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana teman-teman di luar tetap mendukung teman-teman yang berada di dalam KPK dan kita bisa dalam satu irama dalam perang melawan korupsi itu. Dalam artian kalau iramanya agak berbeda, kalau agak lari-lari begitu ya, ada keliru ya tetap harus dikritik. Itu mekanisme yang wajar saya kira. Tadi mengatakan kan pertempurannya banyak, perangnya satu melawan korupsi tapi gelanggangnya banyak. Tetapi bukankah selama ini gelanggang KPK ini kan mengambil wilayah yang paling besar dan itu membentuk persepsi dan akhirnya memudahkan untuk memenangi beberapa pertempuran lain. Bisa saja. Ada yang mengatakan demikian. Karena kalau dibaca undang-undangnya dan ditarik ke belakang ya, KPK ini kan produk reformasi. Jadi salah satu yang diamanatkan dalam TAP MPR itu adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga KPK diharapkan betul-betul memimpin, mengkoordinasi, dan mensupervisi instansi yang menangani kasus korupsi dan pelayanan publik. Jadi bukan hanya mensupervisi kasus, tapi mensupervisi instansinya. Artinya secara ideal, sebenarnya KPK memang diharapkan punya peran yang signifikan. Nah pertanyaannya, apakah KPK yang saat ini misalnya sudah menjalankan seluruh tugas tersebut? Saya tidak tepat untuk menjawab ya atau tidak. Tapi saya kira banyak pengamat, banyak unsur dari masyarakat yang sudah menganalisis hal tersebut. Yang pasti saya kira ada peperangan ini tidak bisa hanya dimenangkan oleh satu institusi saja. KPK masih bertahan bahkan sampai lebih dari 10 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa itu tidak lepas dari support publik yang kuat misalnya. Banyak lembaga-lembaga seperti KPK sebelumnya mungkin setelah 5 tahun atau 7 tahun, kemudian berakhir ketika mulai menyentuh kekuasaan. Tapi publik untuk KPK tidak begitu, karena publik melakukan pembelaan yang luar biasa. Contoh yang paling sederhana yang terlihat kasat mata begitu ya. Merah putih KPK itu apakah akan bisa berdiri bahkan satu lantai pun? Kalau publik saat itu, masyarakat saat itu tidak kemudian bergerak bersama, mengumpulkan koin KPK yang akhirnya DPR mencabut bintang di alokasi anggaran pembangunan gedung itu. Itu salah satu bentuk bagaimana publik bersuara. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kekuatan masyarakat sipil saya pandang itu sangat penting, sekaligus kekuatan masyarakat ini kan sebagai korban korupsi juga. Jadi korban korupsi punya hak untuk memperjuangkan bahwa instansi yang punya tugas melawan korupsi harus bekerja dengan benar. Kan kemarin sudah pamit juga ke Pak Ketua ya, Ketua Pak Firli ya. Betul. Pak Firli sudah bertemu ya. Sudah, saya datang ke ruangan Pak Firli. Datang ke semua pimpinan sebenarnya, Pak. Cuman di ruang Pak Firli waktu itu kebetulan ada Bu Lili juga, Lili Pintauli Siregar, begitu. Siregar. Kaligus saya sampaikan surat pamit itu kepada beliau berdua. Selain pimpinan lain, kemudian saya datangi satu persatu. Pak Firli bilang apa? Ya Pak Firli, waktu saya serahkan surat itu beliau kan membaca ya. Membaca beberapa saat dan kemudian bertanya, setelah ini Mas Firli mau kemana? Saya memahami, ini mungkin pertanyaan yang memang cukup banyak ditanyakan. Tiap orang yang resign begitu ya, setelah ini Anda mau kemana? Kurang lebih begitu kan. Saya bilang, saya belum diterima di mana-mana dan belum kemana-mana juga gitu kan. Karena saya tidak ajukan lamaran, saya tidak apply begitu ke instansi manapun. Tapi konsep yang paling penting yang saya sampaikan saat itu, saya tetap akan jaga KPK meskipun di luar. Dan ruang lingkup pekerjaan saya pasti juga akan terkait dengan dua kompetensi dasar saya. Pertama, aspek hukum dan anti korupsi tentu saja. Dan yang kedua, komunikasi publik. Kalau kembali ke ICW, apa smart time itu, mungkin nggak itu? Kalau di ICW, justru yang paling penting yang saya simak dari dulu ya, sekitar tujuh tahun saya di sana, itu proses kaderisasi. Jadi justru lebih baik bagi teman-teman ICW itu menerima yang muda-muda. Yang baru-baru itu ya? Yang baru-baru dan di kader untuk bisa menjalani advokasi. Memang lebih baik seperti itu untuk organisasi-organisasi agar tidak hanya bertumpu pada orang-orang tertentu saja. Tapi kalau kerjasama, ketika di luar bicara isu anti korupsi, mau tidak mau pasti akan bekerja bersama-sama teman-teman ICW, teman-teman LBH, YLBHI, atau koalisi masyarakat sipil di berbagai isu. Itu kenisayaan saya kira. Oke ini, sekarang saya baca, ada banyak pertanyaan warganet dari yang masuk ke Medkom ini, Mas Febri. Iya, Febri. Karena ternyata banyak yang resah juga nih. Pertama dari Ed Ahmad Dram 88. Tanya begini, Pak Febri, saya ingin bertanya, apakah memang ada pihak-pihak yang memaksa Bapak untuk mengundurkan diri? Atau memang ini murni keputusan Bapak karena adanya KPK yang sudah tidak setangguh dulu? Thanks, katanya gitu. Tidak ada paksaan, itu yang pasti. Karena ini memang proses panjang ya, pergulatan pikiran dan juga pergulatan ide juga dan pergulatan emosional juga, itu tidak bisa dipungkiri selama sekitar satu tahun belakangan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Dan ya sekiranya orang, semua orang pasti punya pertimbangan dan pilihan masing-masing ya pada akhirnya. Meskipun saya tidak ingin menonjolkan pertimbangan pribadi ya, dalam pengambilan keputusan seperti ini. Karena saya paham sedikit banyak, mungkin ada konsekuensi bagaimana harapan publik kekelembagaan yang perlu juga dijaga. Ada gelombang yang cukup masif, saya lihat beberapa hari ini, yang mungkin bagi sebagian pegawai KPK menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan apakah kami juga masih tepat untuk bertahan di KPK atau apakah KPK sudah separah itu yang dianggap oleh masyarakat. Saya bilang ke teman-teman bahwa meskipun saya keluar, tapi saya berpikir dan saya paham betul sejak dulu KPK itu kekuatan utamanya memang ada pada pegawai KPK. Pimpinan boleh berganti, Jadi nilai tetap dipegang, para pegawai KPK tetap berada pada pelaksanaan tugasnya masing-masing, karena mereka memang direkrut sejak awal, sedemikian rupa begitu ya. Mereka bisa saja pindah bagian, tetapi nilai-nilai tersebut berupaya terus dijaga sedemikian rupa. Jadi pegawai nasib KPK ke depan tergantung pada pegawai KPK dengan dua catatan. Pertama, pegawai KPK itu perlu diberikan independensi. Jangan sampai kemudian status ASN setelah Undang-Undang 19-2019 diterapkan, status ASN itu kemudian membelenggu independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai hal itu terjadi. Meskipun di Undang-Undang itu kan disebut ya secara eksplisit bahwa KPK tetap bekerja secara independen. Tapi kita paham betul independensi bukan hanya soal teks kan. Tapi banyak hal yang harus dibangun di dalamnya. Termasuk soal kepastian status pegawai KPK dan bagaimana mereka agar tidak dalam tanda kutip dikait-kaitkan dengan instansi lain terkait dengan kepangkatan, misalnya angka kredit atau jabatan fungsionalnya dan hal-hal teknis terkait dengan ASN tersebut. Apalagi kalau nanti pegawai KPK itu dijadikan P3K misalnya, atau pegawai dalam tanda kutip pegawai kontrak begitu ya. Karena ASN itu kan ada dua tipe, PNS dan P3K. Bagaimana bisa independen kalau pilihannya ke sana? Nah semoga tidak demikian, karena sampai sekarang kan aturan terakhir itu belum cukup jelas. Pegawai KPK apakah jadi PNS atau P3K? Apakah akan diseleksi atau tidak? Apakah akan dites lagi atau tidak? Atau hal-hal yang lain. Karena sebenarnya sebelum masuk KPK itu sudah berlapis-lapis kan tes dilakukan. Oke, tapi yang bisa menjamin itu siapa? Bahwa tadi aturan birokrasi tidak akan membelenggu tadi itu? Kalau tidak, garansinya nanti? Saya tidak tahu garansinya di mana. Tapi kita bisa lihat pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan membuat aturan itu. Pertama ada peraturan presiden yang sudah dikeluarkan oleh presiden di PP41 tahun 2020. Yang perlu ada aturan turunan. Di sana aturan turunan itu disebut diatur oleh peraturan komisi. Artinya peraturan yang dibuat di internal KPK yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, tentu saja Kemenpan RB dengan pihak yang terkait seperti itu. Nah harapannya tentu pada pengambil kebijakan agar bisa memikirkan secara serius terkait dengan independensi pegawai KPK ini. Kita tentu tidak berharap pegawai kemudian menjadi resah dan menentukan pilihan-pilihan yang lain. Karena KPK-nya secara institusional kan tetap harus kita jaga. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Dewi Akilai. Dewi Akilai, Mas Febri, dalam menangani berbagai kasus korupsi, apakah intervensi dari pihak-pihak luar cukup kuat? Dan Mas Febri pernah enggak dapat ancaman-ancaman yang cukup mengerikan? Terima kasih. Kalau intervensi, mungkin saya bahasakan begini ya. Ya. Ketika KPK menangani perkara korupsi, itu pasti perkara korupsi yang ditangani bukan di level bawah. Aktornya minimal bukan di level bawah. Karena syarat KPK bisa menangani itu adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Sehingga pasti levelnya kalau penyelenggara negara minimal eselon satu ke atas. Bahkan yang lebih high level kan pernah kita tangani selama di KPK sebelumnya. Ketua DPR RI, pengusaha besar yang mungkin tidak pernah tersentuh, atau politisi tertentu, atau birokrat di high level, bahkan level menteri. Pasti ada upaya perlawanan-perlawanan, baik yang secara legal tentu yang bisa dilihat, ataupun cara-cara lain yang tidak kita ketahui. Itu bagian dari konsekuensi dan risiko yang memang harus dilewati secara terus-menerus. Namun sejauh ini, semua hal tersebut, kalau kita lihat penanganan kasus yang strategis, itu bisa teratasi dengan relatif baik, dengan satu indikator sederhana, mereka bisa diajukan ke persidangan, dan kemudian mereka divonis bersalah. Meskipun masih ada PR-PR lain yang dimiliki oleh KPK berdasarkan harapan publik. Misalnya kasus KTP elektronik itu kan masih banyak nama politisi yang tertulis di dakwaan pertama, yang belum diproses, ada kasus BLBI yang juga sedang ditangani, atau ada beberapa kasus-kasus besar yang lain. Itu memang secara kelembagaan saya kira menjadi PR bagi kita semua, terutama bagi KPK. Tapi kalau teror yang sangat serius, belum pernah ya? Kadang-kadang ini entah kesalahan atau memang kami lebih fokus dalam bekerja begitu ya. Beberapa hal-hal yang agak aneh-aneh itu tidak begitu kami perhatikan, meskipun ada mekanisme report kalau di internal. Ada misalnya, ada kejanggalan yang terjadi di jalan atau temuan-temuan yang lain, itu kami report ke internal untuk disusun mitigasi risikonya. Kalau teror yang serius, kita tahu terhadap pimpinan kan pernah terjadi, terhadap beberapa penyidik KPK juga pernah terjadi, novel misalnya, atau penyidik KPK yang lain juga pernah ada teror tersebut, mobilnya disiram air keras atau cuka atau sejenisnya begitu. Ada beberapa yang lain juga yang pernah terjadi sebelumnya. Termasuk ini juga yang nabur-nabur garam di depan gedung KPK, begitu ada juga. Saya nggak tahu, buat apa garam di depan gedung KPK? Biar puler takut masuk kali ya. Biar mungkin seperti itu. Ngasih rambut gitu. Ya, ya, ya. Jadi itu risiko pasti yang sudah dihitung oleh seorang pelaku pegiat anti korupsi kan, dari awal pasti sudah dihitung risiko-risiko seperti itu. Saya ingat sama, Mas. Di jurnalis kan juga risikonya juga tinggi ya. Semua pekerjaan pasti ada risikonya. Saya ingat dulu di awal ketika ada teman-teman yang agak khawatir begitu, dibacakan satu kutipan dari Buya Hamka ya. Ada seorang teman membacakan kutipan Buya Hamka, katanya, sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih banyak orang mati di atas sempat tidur dibanding di medan perang begitu. Jadi, ya sudah lah, itu bukan kita juga kan yang mengatur, tapi mitigasi risiko tetap dihitung. Ya, ya. Apapun tetap. Kehati-hatian tetap penting, karena itu kewajiban kita juga. Harus tetap dihitung lah, mitigasi risiko. Pertanyaan lagi, tapi tadi sudah saya wakili dengan pertanyaan soal wadah pegawai, tadi soal nilai dan loyalitas pada nilai dan loyalitas pada atasan, tadi sudah disampaikan, tapi saya bacakan yang bertanya namanya Hafilah Miram. Hafilah Miram, ini dia bertanya soal tentang tadi itu, membedakan antara loyalitas pada pimpinan dan loyalitas pada nilai. Dan tadi sudah dijawab oleh Mas Febri. Baik, Mas Febri, ini terakhir ini pertanyaan ringan. Dalam waktu dekat, nanti setelah tanggal 18 Oktober, mau ngapain? Kalau tanggal 18-nya, mungkin saya nguras kolam dulu, Mas, karena hari ini. Ini hari ini saya dengar tadi wawancara sempat diundur karena ngurusi pompa air. Iya, saya nggak habis pikir memang ini pompa air, itu tahu betul kapan saya lagi cuti. Jadi tadi sambil nunggu perbaikan, saya ambil air di rumah, di sekitar sini, saya minta pakai galon, kemudian di bawah. Makanya agak diundur tadi satu jam ya, satu jaman gitu wawancaranya. Nah, ini pertanyaan saya, saya tanyakan pada siapapun narasumber yang masuk di Newsmaker, siapa sih yang menginspirasi Mas Febri ini dalam banyak hal, apakah dalam perjuangan hidup atau dalam apapun lah, dari mulai yang kecil sampai yang besar, terutama siapa? Ada, kalau yang eksternal ya, kalau di internal tentu saja orang tua ya, dengan segala nilai yang diajarkan gitu ya, terutama juga nilai anti korupsi dan sensitivitas untuk melihat lingkungan di sekitar. Itu diajarin dulu oleh Bapak waktu masih kecil gitu ya. Bapak profesi apa? Pengajar terakhir. Oh pengajar ya? Di Sipil juga gitu. OPNS ya? Iya, tapi di saman budaya begitu kan, lebih banyak berkesenian kan sebenarnya. Oke. Karena itu lebih sensitif. Kalau di tokoh-tokoh besarnya, saya pikir ada dua ya, yang paling utama. Pertama, Bung Hatta, dan yang kedua, Bu Yahamka. Saya ingat betul apa yang disampaikan Bu Yahamka selain itu. Antikorupsi lah ya. Ya, selain yang tadi, dia bilang, ya kalau, ini agak kasar sebenarnya bahasanya di novel tenggelamnya Kapal Van Der Weef gitu. Kalau kerja sekedar kerja, kera di hutan juga bekerja gitu. Sampai seperti itu dia bilang. Ya memang harus ada yang lain ya, yang harus kita pertanggung jawabkan sebagai manusia dalam bekerja, terutama manfaat bagi orang banyak. Termasuk jabatan yang kita miliki. Oke, baik. Jadi doa inspirator ini sudah cukup menjelaskan kenapa kemudian Mas Febri juga mundur. Bu Yahamka mundur dari Ketua MUI, sementara Bung Hatta mundur dari Wakil Presiden. Kebetulan ya. Kebetulan sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di manapun tempat, mudah-mudahan sukses. Dan tetap kita bersama-sama melawan korupsi dengan pertempuran di gelanggang masing-masing. Tapi kita tetap akan bersama-bersama berkolaborasi ya. Karena perang melawan korupsi sepertinya adalah perang yang nyaris tiada henti, patah tumbuh, hilang berganti, koruptor selalu datang, silih berganti. Jadi tentu saja ini tetap yang penting adalah spirit, dimanapun kita berada, kita memerangi kejahatan yang sangat luar biasa ini bagi kelangsungan Republik kita. Terima kasih Mas Febri Diansa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sobat Medkom, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi jangan khawatir, pekan depan saya masih akan menyambangi Anda dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, tetapi tetap menarik, tetap cerdas dan bernas. Jangan lupa selalu like, share, subscribe video-video kami di Medkom ID, juga di medkom.id, maupun juga di Facebook Medkom ID. Jadi, jangan lupa pula, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan seserik mungkin, menjaga jarak ketika berinteraksi sosial. Agar Indonesia sehat, bukan saja sehat karena terbebas dari pandemi, tetapi juga sehat karena terbebas dari korupsi. Saya Abdul Kuhar, mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.